Raffi Ahmad resmi menjadi utusan khusus Presiden di bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni yang dilantik selasa 22 Oktober lalu. Raffi mengatakan posisinya dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sama dengan Menteri dan Wakil Menteri. Ia menjelaskan utusan Presiden berupakan posisi non-struktural tetapi tugasnya mensinkronasi dan mempercepat arahan dari Presiden. Sesuai dengan bidangnya, Raffi mencoba menaungi generasi muda dan pekerja seni dari berbagai bidang mulai dari perfilman, panggung, broadcast, dan lain-lainnya. Raffi mengatakan saat ini dirinya akan memprioritaskan pekerjaannya sebagai utusan khusus Presiden. Karena tiba-tiba gitu, Raffi Ahmad memastikan tetap bekerja di dunia hiburan dan syuting sejumlah program seperti sebelumnya. Raffi mengaku bersedia saat ditawari sebagai utusan khusus Presiden sebagai bentuk pengabdiannya terhadap Indonesia. Ia bahkan mengatakan tidak pernah berpikir soal gaji yang diterimanya saat menjadi utusan khusus Presiden dalam Kabinet Merah Putih. Sampai jumpa di video selanjutnya.